Hai balik lagi di video ngontek ngobrolin teknologi di video kali ini saya ingin memperkenalkan salah satu teknologi yang mungkin bisa sangat bermanfaat sekali tapi jika teknologi ini digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab teknologi ini akan sangat berbahaya sekali bayangkan saja dengan teknologi ini kamu bisa mengganti wajah seseorang di dalam video dengan hanya satu foto saja plus kamu bisa menggunakan suara asli seseorang untuk berbicara sesuatu di video barusan Presiden Jokowi berpidato dengan bahasa Mandarin yang sangat pasif tapi video tersebut adalah video rekayasa dengan menggunakan teknologi di Pek bukan hanya itu saja artis-artis dunia maupun seperti Katy Perry Emma Watson sampai Gal Gadot pun pernah tersandung kasus pornografi yang padahal videonya itu adalah video hasil dari defect dan gilanya sampai saat ini pun belum ada teknologi untuk mendeteksi video video defect secara akurat saya sudah membuktikan dan ternyata memang hasilnya itu tidak akurat dan hebatnya teknologi secanggih ini pun bisa menggunakan secara gratis tapi di video kali ini saya tidak akan memberikan cara untuk menginstal teknologi ini karena saya yakin orang-orang di Indonesia itu orang-orang yang sangat-sangat kreatif jadi saya tidak akan membocorkan atau memberikan tutorial untuk cara menginstal si teknologi ini ya mungkin dari penjelasan di atas kamu bisa mengira-ngira apa saja kegunaan dari teknologi ini selain teknologi ini bisa menjadi teknologi yang berbahaya tentunya teknologi ini bisa sangat bermanfaat sekali apalagi buat kamu yang bergelut di bidang kreatif ataupun di bidang marketing salah satu contoh dari kegunaan teknologi ini bisa kalian lihat di channel podcast warung kopi disana kita lihat bahwa di video podcastnya editornya itu sering menggunakan teknologi defect sering mengganti wajah narasumbernya dengan wajah orang lain supaya untuk menghangatkan suasana disamping itu kamu juga bisa lihat sekarang pun TV One itu memiliki presenter AI ya walaupun sebetulnya TV One itu hanya menggunakan teknologi lip sync dan text to speaknya tapi tetap saja itu adalah sebagai contoh penggunaan dari adanya teknologi AI ini dan kalaupun kamu sering melihat di Instagram ada selebgram AI yang bisa menghasilkan jutaan follower dan tentunya kreator dari selebgram AI itu sudah pasti mendapatkan cuan dari adanya sponsorship ataupun dari endorsement dan juga kalau kamu mengikuti berita global kamu bisa mendapatkan informasi bahwa top model di OnlyFans adalah AI dan kalian tahu penghasilan dari model AI tersebut bisa mencapai 100 ribu dolar per bulannya artinya si kreatornya itu bisa mendapatkan 1,5 M hanya dengan menggunakan teknologi defect jadi teknologi defect ini bisa kamu pergunakan untuk perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk sebetulnya pada dasarnya semua teknologi itu memiliki dua belah mata pisau jadi tergantung penggunanya saja sekarang saya tanyakan apa pendapat teman-teman mengenai teknologi defect ini silahkan tinggalkan opini teman-teman di kolom komentar sampai jumpa di video konteks selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati